modul kelima adalah tentang strategi kualitas hari ini kita akan berbicara tentang kualitas suatu produk terutama baik itu barang maupun produk jasa nah seperti biasa di dalam modul teman-teman sekalian disana ada empat kegiatan belajar yang pertama adalah tentang pengertian kualitas kemudian yang kedua evolusi manajemen kualitas jadi sedikit histori kemudian yang ketiga identifikasi permasalahan dan biaya-biaya kualitas yang ada kemudian yang keempat terakhir pokok bahasan terakhir adalah tentang kualitas produk oke kita mulai satu persatu jadi pengertian kualitas persepsi umum yang ada di dalam masyarakat tidak semuanya sih memang yaitu jika key disini saya singkat apa namanya kualitas, quality kalau kualitasnya bagus itu biasanya pay price harganya juga tinggi dan sebaliknya jika harganya rendah pada umumnya juga kualitasnya rendah sehingga kalau di ada pepatah jawa itu kan ya tentang kualitas dan harga ini apa coba kalau masih ingat meskipun di perantauan ada ono rupo ono bondo gitu ya ada kualitasnya juga ada harganya ya itu benar juga tetapi tidak seterusnya atau selalu demikian juga tidak meskipun mungkin itu pepatah karena kebanyakan memang demikian walaikum salam mbak silvia dan teman-teman semuanya selamat malam tidak semuanya memang ada barang yang apa mahal itu kualitasnya tinggi kualitasnya bagus bisa juga karena membuat image bahwa barang itu berkualitas dibuat harga yang cenderung tinggi bisa juga main image jadi tidak selamanya harga yang tinggi itu kemudian juga mempunyai kualitas yang tinggi nah apa itu kualitas mutu ya benar mutu itu kata lain tetapi apa sih pengertiannya dari kualitas itu nah kualitas itu pengertian umumnya yaitu apa fitur maupun karakteristik produk yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan jadi kalau pelanggannya puas satisfied maka itu salah satu unsur atribut bahwa produk itu berkualitas dan begitu juga sebaliknya kalau pelanggannya tidak puas maka ya dia produk itu tidak berkualitas serta cocok untuk digunakan jadi memuaskan dan juga cocok penggunaannya misalkan tempat duduk atau korsi ya enak ditempati nyaman sesuai dengan penggunaannya juga cocok untuk digunakan maksudnya cocok untuk digunakan kalau korsi ya bisa diduduki bukan hanya bentuknya seperti korsi tapi tidak bisa diduduki ya sama saja nanti tidak berkualitas oke selamat malam Mbak Yunita dan Mbak Swartini Waalaikumsalam nah nanti iya gimana saya bisa dengar suara saya semuanya oke ya saya teruskan kemudian kualitas ini bisa ditinjau dari tiga aspek dari tiga sisi yang pertama kualitas ditinjau dari sisi penggunanya kemudian yang kedua ditinjau dari produknya kemudian juga ditinjau dari produksinya proses produksinya oke kita bahas satu per satu ini tadi ya ditinjau dari produsen produk dan yang pertama ditinjau dari pengguna atau si konsumen pertama pengertian kualitas ditinjau dari sisi pengguna nah apa kata pengguna itu bagaimana produk kita suatu produk itu menurut persepsinya apa persepsinya pelanggan itu bagaimana apakah dia merasa puas ketika membeli suatu produk atau tidak nah kalau pelanggan mengatakan puas persepsi dari konsumen ya maka produk itu berkualitas tapi kalau produk itu mengecewakan ya jelas produk itu tidak berkualitas jadi simple pengertiannya dari kualitas ditinjau dari pelanggan cuman susahnya adalah bagaimana mengetahui bahwa si pelanggan itu merasa puas atau tidak maka perlu produsen suatu perusahaan itu apa namanya melakukan penelitian bahwa konsumen itu puas atau tidak puas sering dilakukan survei persepsi konsumen karena kalau tidak apa mengerti pelanggannya itu puas atau tidak maka bisa terjebak dalam rutinitas ya membuat produk yang sama terus seperti itu tidak mengerti tidak peduli si konsumen puas atau tidak jadinya nanti malah lama-lama konsumen meninggalkan produk kita jadi memang sudah selayaknya produsen itu mengetahui konsumen kita itu puas atau tidak oke maka biasanya di dalam suatu produk produk tertentu juga menyediakan customer care customer center supaya kalau ada pengaduan komplain dan seterusnya pertanyaan bisa bisa ditampung di situ ada kontak pelanggan itu kan nomor sekian coba lihat misalkan anda membeli suatu produk dibungkusnya itu ada nomor yang bisa dihubungi untuk itu salah satu media juga untuk melakukan komunikasi dengan si konsumen kemudian yang kedua kualitas ditinjau dari sisi produsen nah kalau ditinjau dari sisi produsen ini pengetiannya sejauh mana suatu produk itu sesuai dengan spesifikasi desain yang ditampungkan kemarin di beberapa dua itu kita sudah membahas tentang desain produk yang kemarin dibuat untuk tugas itu dua dua atau tiga saya lupa nah spesifikasi desainnya apa kemudian produknya itu setelah jadi sesuai tidak dengan rancangan kita sesuai tidak dengan desain kita kalau sudah sesuai maka itulah yang dinamakan kualitas dari sisi produsen misalkan membuat kursi dibuat unik terdiri dari tiga tiga apa namanya kaki misalkan atau malah dua kaki gimana caranya tekniknya misalkan misalkan membuat inovasi seperti itu nah spesifikasi rancangannya begini kemudian dibuat sudah selesai sesuai dengan spesifikasi yang telah didesainkan direncanakan sesuai pas maka kursi itu kursi yang berkualitas dari sisi produsen nah kemudian apakah suatu produk yang berkualitas menurut si produsen kemudian mesti bisa berkualitas juga dari sisi konsumen ya belum tentu belum tentu karena kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen maka ya ya tidak bisa memuaskan konsumen contoh masalah kursi kursinya apa namanya kita buat kursi yang ditujukan buat pasar menengah ke atas tetapi desainnya tidak seperti untuk kalangan menengah ke atas desainnya apa namanya biasa-biasa saja kursinya juga kecil-kecil padahal ruangannya orang yang punya biasanya apa ruang tamunya mungkin atau ruang keluarganya sangat besar nah kursinya kecil-kecil mereka mungkin tidak tertarik tidak jadi beli atau kalau beli ya jelas kecewa nah itu padahal kursinya sudah didesain sedemikian rupa diproses diproduksi kemudian sama persis dengan desainnya tetapi tidak bisa memenuhi keinginan pelampok pasar tertentu ya sama saja jadinya tidak berkualitas dari sisi konsumen maka selayaknya ketika kualitas ditinjau dari sisi produsen spesifikasi desain pun tidak hanya spesifikasi desain secara teknis secara teknis membuat kursi seperti ini 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 rancang bangunnya seperti ini membuat apa namanya membuat baju polanya seperti ini modelnya untuk musim panas seperti ini musim dingin seperti ini untuk laki-laki seperti ini perempuan seperti ini misalkan tidak hanya spesifikasi desain itu saja tetapi kita saya juga memikirkan spesifikasi apa kebutuhan dari si konsumen itu apa jadi tidak hanya spesifikasi teknis untuk memproduksi saja teknis produknya saja tetapi juga apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen juga bisa kita penuhi terutama memang konsumen yang mau kita casar segmen pasar yang mau kita casar kita harus bisa memenuhi juga bagaimana layanannya bagaimana nanti pola komunikasi yang bagus oke kemudian kalau kita bisa memenuhi spesifikasi desain spesifikasi secara teknis juga bisa memenuhi apa yang diminta oleh konsumen konsumen kualitas ditinjau dari sisi konsumen ya maka kualitas yang ditinjau dari produsen insyaallah juga akan sama bahwa produk itu juga berkualitas dari sisi pelanggan atau konsumen itu nah yang ketiga adalah kualitas yang ditinjau dari sisi produk jadi ini pengertiannya adalah peringkat karakteristik produk yang dapat diukur jadi karakteristik suatu produk yang dapat diukur nah kalau untuk produk barang itu sangat mudah diukur karena dia berwujud terlihat sangat mudah untuk diukur baju misalkan jahitannya per inch ada berapa stitch maka ada istilah SPI stitch per inch satu inci apa spesifikasinya ada 6 6 setikan nah kemudian benar tidak ada 6 setikan itu kalau sudah benar sesuai maka ya sesuai dengan kualitas yang direncanakan dari sisi produsen ya ketika melihat kualitas dari sisi produk karakteristiknya itu pengukurannya apa bisa diukur ya itu yang dimaksud dengan kualitas dari sisi produk korsi juga terlihat jelas tidak tidak banyak cacatnya dempul 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 kemudian desainnya seperti ini produknya juga sama persis itu kemudian apalagi produk yang lain bisa mendengar suara saya atau hanya mbak filia saja halo mendengar mendengar berarti mungkin mbak filia perlu sign out perlu keluar dulu nanti masuk lagi oke saya lanjutkan jadi kualitas dari sisi produk kalau untuk produk barang bisa dengan mudah diukur laptop spesifikasinya bagaimana prosesornya berapa kemudian apalagi harddisknya berapa mega dan seterusnya itu kan mudah diukur tetapi kalau jasa nah ini kualitasnya mudah-mudah susah untuk diukur karena tidak terlihat bisa dirasakan tetapi juga tidak terlihat maka tidak berujuk maka lebih susah untuk mengukurnya tetapi tetap bisa dengan cara melakukan survei kepada pelanggan dimana tadi pelayanannya bagus atau tidak dan seterusnya tetap bisa atau bisa diukur nah ketika kita memisahkan masalah produk yang berkualitas tentunya tidak akan lepas dari pengendalian kualitas atau quality control QC jadi tidak akan lepas dari situ bagaimana akan suatu produk itu berkualitas kalau tanpa dikendalikan kualitasnya nah dalam pengendalian kualitas itu bisa dilakukan dengan tiga pendekatan yang pertama adalah pendekatan bahan bagu bahan bagunya ini dijaga kualitasnya dengan cara mengadakan bahan bagu yang berkualitas tinggi jadi bahan bagunya memang bagus gitu tidak selamanya yang ada di Indonesia bahan bagunya tidak bagus tidak selamanya banyak bahan bahan alami bahan bagu apa dari Indonesia itu malah malah berkualitas lebih baik dari produk-produk negara lain nah pendekatan bahan bagu ini dengan cara memilih input yang bernama material atau bahan bagu ini dipilih bahan bagu yang bagus misalkan mau membuat tempe ya kedelainya itu yang bagus mau membuat baju ya bahan bagunya kainnya yang memang kualitas nomor satu sehingga nanti produknya juga akan bagus ya tempe karena saya kangen tempe jarang disini banyak tahunya oke kemudian pendekatan yang kedua dengan cara pendekatan proses ketika proses produksi itu kemudian dikendalikan kualitasnya tidak usah menunggu sampai produk akhir tidak usah menunggu sampai produk akhir tetapi ketika proses itu sedang berjalan dikendalikan maka di pabrik-pabrik perusahaan manufaktur itu padangnya ada QC-nya kualitas control-nya misalkan bahkan setiap proses ya setiap proses tahapan-tahapan proses itu misalkan contohnya di pabrik garmen habis membuat desain sebelum desain itu di apa di marker ditandakan pada kain kemudian dipotong desainnya di cek dulu sudah sesuai dengan kemauan konsumen belum oh sudah sesuai pengecekan itu pemeriksaan itu nah itu kan pengendalian kualitas di dalam proses sudah sesuai kemudian desainnya itu di apa dibuat polanya diturunkan jadi pola dikonstruksikan jadi pola nah kemudian sudah selesai polanya dilihat lagi apakah sudah benar belum karena habis pola jadi kemudian kan kain dipotong nanti kain sudah dipotong kainnya sudah habis dipotong ternyata salah buat polanya ya rugi nanti sebelum dipotong dilihat dulu dipastikan antara polanya kemudian markernya sudah cocok belum kainnya yang mau dipotong sudah benar kain yang dipesan oleh konsumen A sudah benar belum siapa tahu ngambil kainnya konsumen B jadi malah kebalik jadi ada pemeriksaan tiap bahapan ketika setelah dipotong dilempar ke departemen penjahitan sewing nah setiap proses penjahitan juga sama nanti di cek kerahnya dibuat kemudian ya di cek dulu kerahnya sudah jadi bagus atau belum sudah jadi mau digabungin dengan leher nah kemudian dijahit di cek lagi seperti itu jadi pengendalian kualitas pada waktu proses produksi itu dibuat kemudian yang terakhir pendekatan produk akhir setelah produk itu selesai kemudian dilakukan pengecekan lagi apakah sudah sesuai dengan desainnya spesifikasi dari desain atau belum dilihat kemejanya harusnya ada tujuh kancing baju oh ada tujuh sudah benar misalkan seperti itu biasanya mereka ada item-item yang harus di cek salah satunya spi itu stitch per inch kalau di busana di garment berapa stikan berapa stitch per satu inch nya ada berapa jahitan yang di jahit sama mesin jahit kan dalam satu inch ada lima misalkan lima jahitan itu nah di cek oh sudah 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 misalkan seperti itu oke nah untuk pengecekan produk akhir ini bisa di cek semuanya bisa juga di cek secara sampel kalau untuk produk yang sedikit cuma 10-20 di cek aja semuanya enggak ada masalah enggak akan memakan waktu banyak tetapi kalau produknya ribuan puluhan ribu mau di cek semua ya akan makan waktu yang panjang harusnya sudah dikirim belum dikirim hanya karena mau di cek semuanya enggak 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 malah nanti kena penalti kena denda harusnya dikirim tanggal sekian kok belum dikirim maka dilakukan pengambilan sampel dari puluhan ribu itu diambil sampel berapa dilihat kualitasnya secara random diambil sampelnya kemudian dilihat kualitasnya udah bagus kalau belum bagus bagaimana ya dikembalikan lagi untuk di perbaiki pilihannya itu atau pilihan kedua ya sudah tetap aja dijual tetapi kemudian memberitahukan kondisinya bahwa ini kondisinya kurang bagus kualitasnya nomor dua karena ada kesalahan jahit dan seterusnya seperti itu jadi produk yang produk akhir yang apa yang kurang bagus cacat bisa di revoke dikerjakan ulang lagi kalau dalam bahasanya di Garmin itu dipermak dipermak atau bisa juga ya sudah tidak ada komponen biaya untuk itu dilempar ke pasar tapi dengan harga yang lebih rendah oke nah kesemua kesemua apa namanya kesemua pendekatan kualitas pengendalian kualitas ini baik pendekatan bahan baku proses maupun produk akhir ini tentunya akan memakan biaya tambahan atau tambahan biaya ya biaya apa biaya kualitas oke kalau kita tidak mengadakan ini ya tidak ada apa komponen biaya kualitas tetapi produknya juga kualitasnya dipertanyakan kalau cuman sudah apa namanya tidak ada pemeriksaan kualitas tidak ada pengendalian kualitas habis di apa potong buat bolan potong biar jahe dan seterusnya pokoknya jahe jadinya bagus atau jelek tidak perlu diinspeksi tidak perlu dicek-cek sudah pokoknya yang penting jadi kaos seratus tidak bisa saja jadi kaos tetapi kualitasnya bagaimana itu yang jadi soal oke kalau ada pertanyaan silahkan kemudian yang kedua kalau tidak ada pertanyaan yang kedua adalah tentang evolusi manajemen kualitas jadi ada apa evolusi atau perkembangan setahap demi setahap dalam waktu yang lumayan lama dari suatu manajemen kualitas jadi ini semacam sejarah perkembangan manajemen kualitas jadi ada beberapa apa tahapan yang pertama dari tahapan tahap operator yang kedua tahap supervisor kemudian habis itu meningkat jadi inspector kemudian manajemen kualitas mulai mengenal pengendalian kualitas secara statistik atau SQC statistik ke quality control kemudian meningkat lagi pengendalian kualitas total atau TQC total total quality control kemudian ada manajemen kualitas total atau TQM total quality manajemen ini urutan urutannya dari awal hingga ini terakhir adanya adanya pembaharuan ini bukan kemudian meninggalkan yang lama misalkan dari era kualitas di tahapan operator ganti menjadi tahapan supervisor kemudian kualitas di tahapan operator hilang tidak tetap ada cuma di perbaiki di perbarui konsepnya tetapi pelaksanaannya tidak meninggalkan yang tahapan operator kita bahas satu-satu yang pertama tahap operator jadi ketika di tahap operator ini kualitas berada pada tangannya si operator jadi operator yang mempunyai tanggung jawab produk itu bagus atau enggak jadi si operator dibebani tugas di samping membuat produk memproses produk dia juga harus mempertanggung jawabkan kualitasnya yang lain enggak manajemennya pimpinannya enggak bertanggung jawab tentang kualitas itu itu era-era awal jadi manajemen kualitas pada tahapan operator ini manajemen kualitas berada di tangannya operator baik buruknya kualitas itu sangat tergantung pada operatornya nah apa konsekuensinya nah kalau operatornya sedikit mempunyai apa mempunyai skill atau keterampilan yang sama maka produk yang dihasilkan cenderung tidak mempunyai variansi kualitas yang beragam antara satu produk dengan produk yang lain cenderung kualitasnya sama tapi bagaimana kalau operatornya semakin banyak konsekuensinya apa coba jadi kalau operatornya banyak kemudian konsekuensinya pada produk ya variasinya akan tinggi ada suatu produk yang dihasilkan oleh operator A bagus operator C kurang bagus operator D mungkin sangat tidak bagus jadi kemungkinan itu ada bahkan tidak tidak usah operatornya yang banyak satu operator pun ketika mungkin dalam kondisi lelah dan terusnya dia mempunyai performansi yang kurang bagus bisa juga kemudian menghasilkan produk yang kurang bagus itu jadi apa pada tahap operator ini ada beberapa kelemahannya yaitu variasi kualitas suatu produk akan tinggi variansinya apalagi kalau jumlah operatornya sangat banyak nah karena semakin kesini perusahaan semakin besar kemudian banyak operatornya untuk menjaga supaya kualitas produk itu tetap sama kualitas antara satu produk dengan produk lain yang dihasilkan oleh operator yang berbeda-beda tetap mempunyai kualitas yang sama mempunyai standar kualitas yang sama maka kemudian berkembanglah konsep apa kualitas tahap supervisor ini jadi diantara operator-operator tadi yang membuat yang melakukan proses produksi kemudian ada orang yang mensupervisi yang mensupervisi namanya supervisor nah supervisor ini yang bertanggung jawab atas kualitas suatu produk kemudian operatornya sudah tidak lagi bertanggung jawab melakukan proses yang berkualitas ya tetap saja tetap saja tetapi tanggung jawab kualitasnya itu ada pada supervisor si operator tetap melakukan kerjanya yang terbaik sesuai dengan standar yang ditentukan nah tugasnya supervisor ini dia mengarahkan operator bagaimana cara melakukan yang benar sehingga produknya berkualitas juga ngawasi supaya operatornya selalu dalam keadaan performa kerjanya tetap bagus nah pertanyaannya juga sama kemudian bagaimana jika supervisornya juga banyak karena pekerjanya banyak kayak di perusahaan-perusahaan yang padat karya kayak di Berman itu kan padat karya jumlah pekerjanya bisa ribuan nah supervisornya gak mungkin kan cuma satu orang pabrik tekstil pun juga demikian meskipun lebih banyak yang garment saya kemudian apalagi banyak produk-produk manufaktur kayak itu rokok itu ya membuat rokok itu itu kan juga banyak tengah kerjanya ya supervisornya kan juga banyak semakin banyak supervisornya sama kualitas supervisornya juga harus sama nah kemudian apa berkembang lagi konsep pengendalian kualitasnya bahwa pengendalian kualitas tidak hanya dilakukan pada produk akhir saja namun juga pada proses produksi juga bahan bagu yang dilaksanakan tadi semuanya kita singgung di awal sebelum masuk kegiatan belajar 2 ini bahwa ketika menjamin kualitas ya dilihat dari bahan bakunya ketika barang datang bahan baku datang misalkan tadi pabrik tempe bahan bakunya di cek kedelainya bagus tidak pabrik garmen ada tekstil datang kain datang di cek sudah benar belum sesuai pesanan warnanya kemudian seratnya kualitas kainnya dan seterusnya di cek nah itu pengendalian bahan baku kemudian ketika proses produksinya jelas ya apalagi produknya nah itu tadi bahwa apa namanya pengendalian kualitas tidak hanya pada produk akhir saja tetapi juga pada proses produksi dan bahan baku pemikiran ini atau konsep ini logis karena kualitas produk akhir itu sebagai akibat dari kualitasnya bahan baku juga kualitasnya proses produksi kalau kualitas bahan baku kurang bagus proses produksinya juga jelek ya produk akhirnya juga akan kurang bagus pengendalian kualitas tidak hanya berada di tangan supervisor tapi pada tiap-tiap proses pemeriksaan atau inspeksi nah karena ada inspeksi ini ada orang yang melakukan inspeksi namanya inspektur maka muncullah konsep tahap inspektur itu ceritanya jadi dimulai dari tahap operasi kemudian supervisor kemudian tahapan inspektur kemudian berkembang lagi apa manajemen kualitas itu kemudian memanfaatkan berbagai model atau tools tools yang ada pada apa ilmu pengetahuan statistik jadi dia memakai tools statistik untuk mengukur dan melihat kualitas suatu produk contohnya contohnya statistik yang bisa digunakan adalah peta kendali atau control charge peta kendali atau control charge bagaimana bentuknya peta kendali seperti ini contohnya jadi ini salah satu contoh dari tool statistik ini jadi membuat peta kendali atau control charge ini peta kendalinya dia membuat UCL dan LCL UCL itu apa UCL itu upper control level jadi level apa level kendali yang atas atau ada yang menyebut BKA BKB batas kendali atas batas kendali bawah ini jadi ini batas kendali atas ini batas kendali bawah atau UCL sorry LCL lower control level kemudian ini rata-rata ini yang garis di tengah nah kalau suatu produk itu berada pada dua garis BKA BKB batas kendali atas batas kendali bawah oke atau UCL LCL upper control level dan level lower control level maka apa namanya produk itu masih dalam range atau rentang kualitas yang bisa ditoleransi ini kayak disini yang merah ini produk pertama karena banyak produknya kemudian diambil sampelnya tadi produknya ribuan ambil sampel berapa misalkan nah diambil sampel sampel pertama berada di dekat rata-rata yang berada di rentang BKA BKB dia berkualitas produk B kualitasnya berada hampir dekat dengan BKA dan seterusnya nah ini ada satu yang kebetulan kebetulan out of control ada produk yang di luar kontrol nah nih jadi dengan dengan apa namanya menggunakan peta kontrol ini kita bisa ngerti bisa melihat apa namanya penyimpangan yang terjadi apakah penyimpangan tersebut masih berada dalam batas normal batas atas batas bala tadi itu ataukah sudah berada di batas normal kemudian apakah penyimpangan yang terjadi masih dapat ditoleransi ataukah sudah mengganggu dari proses produksi seperti itu dengan menggunakan peta kendali kita bisa melihat oke nah fokus pada SQC ini atau Statistical Quality Control hanya pada produk hasil proses produksinya saja nah bagaimana kemudian dengan pelayanannya penjualannya karena statistik quality control hanya melihat pada produk apa hasil proses produksinya setelah produk itu selesai ya berkualitas secara dari aspek produsen tadi kita sudah bahas ada pendekatan kualitas berdasarkan aspek apa produsen konsumen juga produk nah setelah dikendalikan kemudian pakai SQC produk itu berkualitas dari si produsen juga berkualitas setelah itu dilempar ke pasar mungkin pelayanannya yang kurang bagus sudah order lama tidak jadi-jadi meskipun secara produk berkualitas tapi mungkin dalam delivery-nya penyampaiannya kurang bagus atau harganya terlalu tinggi misalkan dan seterusnya sehingga membuat konsumennya itu kecewa nah karena hanya terfokus pada produk hasil proses produksi maka teori manajemen kualitas berkembang lagi menjadi TQC total quality control yaitu pengendalian kualitas tidak hanya pada produk sebagai hasil dari proses produksi saja tapi juga seluruh layanan atau seluruh produk yang daripada perusahaan itu jadi layanannya juga perlu dijaga kualitasnya misalkan janji membuat suatu produk satu minggu ya satu minggu jadi benar terima order misalkan ada print outdoor untuk spanduk ataupun backdrop katanya satu hari jadi ya satu hari jadi ya benar-benar jadi dua hari jadi ya dua hari itu jadi misalkan itu masalah waktu nah ini TQC ini berusaha untuk mengendalikan kualitas tidak hanya dari sisi produknya tetapi juga dari aspek-aspek lain dari produk itu yaitu layanannya dan seterusnya nah pengendalian kualitas yang tidak hanya pada sisi produknya tapi secara menyeluruh dan dari semua proses yang ada dalam perusahaan maka itu disebut dengan total quality control disebut dengan total quality control atau pengendalian kualitas secara menyeluruh itu kalau SQC hanya pada produknya yang dihasilkan saja itu berlangsung kemudian ya juga iya sama saja sama saja sama saja jadi prinsip pengendalian kualitas itu bisa berada pada produk barang maupun produk jasa sama saja untuk TQM TQC sama saja jadi misalkan produk apa namanya produk jasa transportasi kayak travel di Indonesia misalkan travel sudah ada jadwalnya berangkat jam sekian 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 nah kemudian ya harus dijaga karena unsur kepuasan dari travel itu apa saja misalkan dari si waktu berangkat tepat sampai di jalan juga tepat sampai di tempat tujuan juga sesuai yang di estimasikan tidak lebih toleransinya kalau misalkan terlambat tidak lebih dari seperempat jam misalkan kemudian habis itu keamanan dan kenyamanannya terjamin keamanannya kenyamanannya ya mobilnya job kursinya kemudian bagaimana drivernya menyetir dan seterusnya nah itu atribut-atribut kualitas yang ada pada jasa travel misalkan transportasi travel nah itu atribut itu ya dijaga gimana caranya supaya benar sesuai dengan desain si produsennya sehingga konsumen akan merasakan bahwa ya kebutuhan dia itu terpenuhi kebutuhan untuk sampai ke tempat tujuan dengan aman tempat waktu dan nyaman itu terpenuhi meskipun itu tidak produk barang produk jasa ya sama saja oke jadi tidak hanya pada core bisnisnya yang berupa apa namanya berupa pengantaran orang ke tempat tujuan tertentu tapi juga apa namanya pelayanan-pelayanan yang lain core bisnisnya atau bisnis utamanya kalau travel jasa mengantarkan orang ke tempat tujuan tertentu nah yang tidak core bisnis seperti apa mungkin bagaimana apa namanya cara bookingnya bisa lewat telepon kemudian lewat internet sehingga tidak perlu datang ke situ pagi-pagi hari untuk besok berangkat ke situ lagi dua kali jalan apalagi kalau misalkan di Jakarta macet dan seterusnya jadi pelayanannya secara total tidak hanya produknya yang berupa jasa mengantarkan orang ke tempat tujuan tertentu tapi juga layanan-layanan yang lain seperti itu itu jawaban saya bisa menjawab pertanyaan oke oke kita lanjutkan nah kemudian berkembang lagi dengan setelah PQC total quality control bahwa kualitas itu harus didorong harus didukung sepenuhnya sekuat-kuatnya oleh semua pihak baik itu operatornya supervisornya inspekturnya dan terutama manajemennya atau pimpinannya tidak bisa hanya operator saja yang melaksanakan supervisor dan operatornya saja kemudian kemudian manajemennya tidak mendukung tidak memberikan biaya kualitas yang bagus dan seterusnya tidak mendukung dalam segala hal oke budaya kualitasnya dan seterusnya nah adanya dukungan manajemen dari pihak manajemen atau pimpinan ini kemudian membuat konsep baru tentang kualitas tentang kualitas konsep baru itu namanya manajemen kualitas secara total atau total kualitas manajemen pengertiannya bahwa manajemen kualitas itu dilakukan secara menyeluruh di dalam organisasi itu menjadi komitmen bersama harus didukung sepenuhnya oleh semua lini oke kalau tadi di beberapa aspek tidak hanya prosesnya saja produksinya saja tetapi di layanannya juga nah ini di semua aspek dan semua peringkat manajemen mau top manajemen pimpinan atas atau middle manajemen apa manajemen tingkat menengah seperti manajer dan seterusnya maupun yang lower manajemen yang operator supervisor semua area semua aspek dan juga semua peringkat manajemen top middle maupun lower manajemen yang ada dalam organisasi tersebut mendukung menu untuk melakukan apa proses yang berkualitas itu total quality management jadi tahapan-tahapan berkembangnya konsep kualitas konsep quality kualitas seperti itu kemudian operator supervisor inspector kemudian SQC TQC dan yang terakhir total quality total quality management dia ini melakukan kualitas tidak hanya pada prosesnya tetapi juga layanan-layanan yang ada pada produk tersebut nah kemudian tambahin lagi yang melakukan semuanya top management middle management top management itu direktur direksi dan seterusnya kemudian middle management ya manager masuk kemudian habis itu lower management operator itu supervisor semua lini melaksanakan oke mungkin kalau ada pertanyaan silahkan pertanyaan dulu kita break sebentar terakhir 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 Terima kasih.